Oke pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengaktifkan VPN bawaan di HP Android tanpa menggunakan aplikasi Jadi disini kalau kita cari di Playstore ada sangat banyak aplikasi VPN gratisan Jadi kita tanpa menggunakan aplikasi ini karena ada beberapa iklan yang akan muncul jika menggunakan gratisan kecuali premium ya Jadi caranya adalah Kita buka di bagian pengaturan HPnya lalu di bagian pengaturan jaringan atau koneksi Nah nanti kita atur di bagian pengaturan koneksi lainnya dan disini akan ada tampilan VPNnya Kita pilih Nah jadi kita pilih titik tiga ini atau kita tambah profil VPNnya Jika sudah muncul tampilan seperti ini kita tinggal mencari konfigurasi dari VPN Oke kita kembali Kita buka di browser dan kita cari disini Dengan kata kunci VPN book Seperti ini Ini dia VPNbook.com Jadi kita menggunakan ini Lalu kita pilih di bagian free open VPN account seperti ini Scroll ke bawah Jadi disini gratis ya Kita tinggal pilih disini server yang akan kita gunakan ya Misalnya disini kita menggunakan server dari US ini Jadi kita pilih Lalu kita salin Kemudian kita kembali di bagian ini Nah disini Masukkan alamat servernya tadi Kita tempel Nah ini ya Untuk namanya kita atur saja disini Untuk tipe nya dibiarkan saja Default Ini default semua Default Bawaan Dan yang penting adalah nama pengguna dan kata sandi Jadi nama penggunanya kita bisa dapat disini Jadi nama penggunanya kita bisa dapat disini VPN book Untuk passwordnya disini kita ketik manual ya Nama penggunanya VPN book Untuk passwordnya disini kita tidak bisa kita copy Jadi passwordnya adalah B6XNVT9 Nah jika sudah sesuai Barulah kita simpan nanti Dan perlu diperhatikan Pengguna dan kata sandinya itu berubah tiap hari Berdasarkan servernya ya Jadi kita bisa mengikuti videonya berdasarkan Tampilan dari website VPN booknya Atau website dari penyedia VPN tadi Kemudian jika sudah kita simpan Maka profil VPNnya akan muncul disini Cara menghubungkannya adalah Kita tinggal pilih Lalu disini Sambung Jadi Untuk Menyambungannya tinggal kita sambung saja Jadi kita tunggu prosesnya sampai terhubung Jadi begitu caranya Jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah Gunakan dengan bijak Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa di 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 video selanjutnya